Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita berjumpa lagi, kita akan menikmati program Hikmat Pagi Bapak Ibu Saudara saya ada di ruang atau di tempat outdoor Di Karang Saru 14, di mana disini akan dipakai untuk kebaktian padang Sehingga menikmati cuaca, menikmati udara Kita bisa menikmati dengan udara yang bebas di sekitar kita Mari Bapak Ibu Saudara kita berjumpa Kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur Di hari yang baru ini kami pulih datang dengan penuh syukur dan sukacita Kami percaya bahwa hari-hari kehidupan kami dipimpin disertai oleh Tuhan Oleh karena itu Tuhan ketika kami mengawali hari ini Ketika kami akan menikmati hari ini kami percaya Bahwa Tuhan tetap mengasihi kami Dan kami merindukan hari ini menjadi hari yang memuliakan Engkau Berkati kami semua dengan kesehatan Dengan kekuatan hikmat dan berkatmu Ini kami Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita masih merayakan memperingati hari ulang tahun Sinode GKI yang ke-32 Tema kita pagi hari ini Jalan Panjang Gereja Kristen Indonesia Mari kita membuka Kitab Masmur pasal 138 ayat 1-3 Namun kita akan membaca ayat 2 Kitab Masmur pasal 138 ayat 2 Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Sejarah Gereja Kristen Indonesia yang termuat di Sinode GKI.org Bertutur demikian Gereja Kristen Indonesia atau disingkat GKI Dapat dikatakan sebagai sebuah gereja baru di Indonesia Sebagai buah penyatuan dari GKI Jawa Barat GKI Jawa Tengah dan GKI Jawa Timur Berdirinya GKI melewati perjalanan secara yang panjang Dimulai dengan berdirinya ketiga gereja yang menyatu itu Sebagai gereja yang berdiri sendiri-sendiri Pada tanggal 22 Februari 1934 Di Jawa Timur berdirilah gereja yang kemudian disebut GKI Jawa Timur Demikian juga pada tanggal 24 Maret 1940 di Jawa Barat Berdirilah gereja yang kemudian disebut GKI Jawa Barat Dan pada tanggal 8 Agustus 1945 di Jawa Tengah Berdiri gereja yang kemudian disebut GKI Jawa Tengah Awalnya ketiga gereja ini dikenal dengan nama Tionghoa Kito Kauwe THK TKH Yaitu gereja berbahasa Hokian Gereja THK TKH di Jawa Tengah dan Jawa Timur Didirikan oleh Sending dari Belanda Netherlands Sending Vereniging Sedangkan di Jawa Barat Diawali oleh penemuan sebuah Alkitab berbahasa Melayu Oleh Bapak Ang Bun Sui di tahun 1858 Nama gereja Kristen Indonesia sendiri mulai digunakan Pada tahun 1950 Penatapan nama ini menunjukkan kesadaran GKI Untuk dapat menjalankan misi dan panggilannya secara nasional Tidak lagi terikat pada suku tertentu saja Sejak tanggal 27 Maret 1962 Ketiga gereja itu memulai upaya Menggalang kebersamaan Untuk mewujudkan penyatuan GKI Dalam wadah Sinode Am GKI Sesudah melewati perjalanan hampir 3 dekade lamanya Pada tanggal 26 Agustus 1988 Ketiga gereja tersebut diikrarkan Menjadi satu gereja Gereja Kristen Indonesia Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Gereja Kristen Indonesia Telah memiliki sejarah panjang perjalanan pelayanan Hingga saat ini bisa berulang tahun yang ke-32 Sebagai GKI Kiranya peringatan ulang tahun ini Membawa setiap jemaat GKI di segala lingkup Dapat merasakan rasa syukur yang besar Atas pertolongan dan penyertaan Tuhan Sebagai panah pemasmur menyatakan Aku hendak bersyukur kepadamu dengan sekenap hatiku Di hadapan para Allah Aku akan bermasmur bagimu Ayat 1 Selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia Maju terus dalam karya dan karsa Bagi kemuliaan nama Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapanmu Dengan penuh syukur dan sukacita Kami boleh merayakan penyatuan GKI Kami boleh menyatakan hari ulang tahunnya Yang ke-32 Biarlah Tuhan yang terus memberkati Segala karya karsa Gereja Kristen Indonesia Semakin bercahaya Semakin memuliakan Tuhan Dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang Ini kami Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Bila Tuhan juga yang memberkati kami semua hari ini Sehingga kami boleh menikmati Kasih setia Tuhan Berkarya di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Selamat berkarya Selamat menikmati kasih Tuhan Mari kita jalani hari ini Dengan penuh sukacita dan kegembiraan Karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati Terima kasih telah menikmati